Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Dewan juri yang saya takandimi hadirin yang dirahmati Allah SWT Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis Yang tepatnya sebanyak tujuh lapis yang kalau diibaratkan Seperti kue lapis yang dimakan oleh para artis sampai habis Lantunan salawat berbingkai salam Marilah kita sanjungkan kepada seorang pemuda padang pasir Ilmuwan tanpa berguruan tinggi Seorang pejabat tanpa hadasi Seseorang yang telah membawa kita Dari zaman jahiliyah menuju zaman islamia Dari zamannya merabar-rabah Sampai zamannya layar kaca Putranya Abdullah, buah hati aminah Habib Allah kekasih Allah Iyalahambibana wa nabina Muhammad SAW Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya Yang mendapatkan cavaatnya Diyawmul Qiyamah Amin Salah satu perguruan negeri tinggi Yang berafiliasi islam Yang tepatnya di kota Semarang, Jawa Tengah Yaitu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songa Semarang Coast to Asia Sebuah lembaga pendidikan tinggi Yang menjadi wadah pendidikan pasca pesantren Sehubungan dengan salah satu visi misi Dari Universitas Islam Negeri Wali Songa Semarang Yaitu Selalu mengedepankan kerukunan beragama Dan tidak membeda-bedakan umat beragama Berdirinya saya disini Bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini Bukan untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini Tapi berdirinya saya disini Hanya untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata Dengan tema Moderasi beragama Hadirin yang berbahagia Sebelum kita membahas moderasi beragama Kita harus tahu dulu Apa sih moderasi? Moderasi sendiri adalah jalan tengah Atau yang terbaik diantara dua hal Yang mengalami kesenjangan sosial Gesekan sosial Atau dua hal yang buruk Kemudian Apa sih moderasi beragama Yang akan kita bahas kali ini Moderasi beragama Adalah bagaimana cara kita bersikap Memandang Berperilaku Melalui jalan tengah dalam beragama Supaya kita tidak berlebihan Dan tidak ekstrim dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan perempuan Kemudian kami menjadikan kamu Bersuku-suku Dan berbangsa-bangsa Agar kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya Yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Namun teman-teman Sekarang ini Indonesia Sedang bersedih Bumi Pertiwi Sedang menangis Karena keberagaman tersebut Melahirkan fanatisme-fanatisme buta Pertigaian Perselisihan Bahkan persaingan tidak sehat Pertanyaannya satu Buat para pelajar sekarang Apakah kita rela Bangsa yang besar ini Bangsa yang dibangun oleh para palawan Dengan bercucuran darah Kini hancur Karena tidak saling menerima keberagaman Kemudian Kementerian Agama Dan Pemerintah Indonesia Memberikan solusi Dengan cara Moderasi beragama Kemudian bagaimana Cara kita Agar mencapai Moderasi beragama tadi Jawabannya hanya satu Toleransi Allah sendiri berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun Lakum dinukum Waliyadin Bagimu adalah agamamu Dan bagiku adalah agamaku Sudah Itu adalah toleransi Yang Allah berikan Orang-orang Islam Tidak menyembah Apa yang orang-orang kafir Sembah Begitupun sebaliknya Orang-orang kafir Tidak menyembah Apa yang orang-orang Islam Sembah Tapi uniknya Teman-teman Di Indonesia ini Banyak sekali Yang memaknai toleransi Saya beri contoh Ada seorang murid Bertanya dengan gurunya Pak Ramadan kemarin Teman saya Kristen Membawakan saya kue Dia mengucapkan saya Selamat Ramadan Kemudian ketika Natal Saya harus datang ke rumahnya Apakah itu yang disebut dengan toleransi Pak Pertanyaannya teman-teman Dimana Titik toleransi Kalau seperti ini Ini bukan toleransi namanya Karena Allah sendiri berfirman Bagimu adalah agamamu Dan bagiku adalah agamaku Sudah Itu adalah prinsip dari toleransi Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mendukkan jalan kepada suatu kebaikan Maka baginya pahala Seperti orang yang sedang melaksanakannya Hadis Riwat Muslim Nomor 1893 Hadirin yang dirahmati Allah Maka saatnya kita berubah menjadi yang lebih baik Mayoritas Bersatu dengan minoritas Dalam satu solidaritas Mari kita menanamkan moderasi beragama Tapi tidak keluar dari prinsip agama sendiri Kita mencapai persatuan, kesatuan, dan kerukunan Sehingga tercipta sila ketiga Pancasila Yakni Persatuan Indonesia Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Jikalau pedang lukai tubuh Masih ada kesempatan untuk sembuh Tapi jikalau lidah lukai hati Maka entah kemana obat dicari Kuntilanak datang bergaya Datang kesini dengan kebaya Teman-teman jangan terlalu lama memandang saya Nanti takutnya semakin terpesona Burung Irian, burung Cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Jazakumu wakairan jaze Jazakumu wakairan kathiran Akhiran aku lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh